Jumat pagi Presiden pimpin rapat terbatas persiapan pelaksanaan ASEAN Paragames yang akan digelar pada 6 Oktober mendatang. 2.888 atlet serta 1.826 ofisial akan meramaikan pesa olahraga bagi penyandang disabilitas. Presiden pun meminta seluruh infrastruktur dipersiapkan secara matang agar Indonesia menjadi tuan rumah yang ramadifabel. Presiden juga minta penyandang disabilitas diberi akses gratis untuk menonton pertandingan. Berikutnya, kandidat calon Presiden berhasil yang diunggulkan sejumlah jajak pendapat. Jair Bolsonaro mengalami insiden penikaman di tengah keramaian kami sore waktu setempat. Insiden ini terjadi di tengah kegiatan kampanyenya jelang pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Oktober mendatang. Jair ditikam saat kampanye di kota Jui de Fora, kawasan selatan berhasil sekitar 186 km di utara Rio de Janeiro. Pemilu berhasil mendapat cukup banyak sorotan baik dari sisi politik maupun ekonomi. Dinamika politik dan ekonomi di negara ini rentan berdampak pada negara-negara di sekitarnya bahkan dunia.